Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita kensin. Kali ini, adun aku lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilih, kali ya temannya pun menjawabnya. Oh ini tadi mereka bilang Kaori, akan berbuat kekerasan ke suamimu. Dengan cara mengeroyoknya, akan memukulinya, makanya aku langsung telpon kamu Kaori. Mengabarkan tentang hal ini, Kaori makin panik jadinya. Langsung saja bilang ke temannya, kalau gitu tolong kamu foto Kalia. Orang-orang yang kamu maksud itu, biar aku laporkan ke ayahku. Kalia menjawabnya, baik-baik Kaori, kamu gak usah bilang begitu pun. Di sini sudah ada kameranya. Kaori menyahutnya, terima kasih Kalia. Ntar aku hubungi lagi, sekarang aku tak telpon kensin dulu. Sedang kensin yang baru saja mengantar anak kecil ke rumahnya. Kensin pun saat ini, masih bersama Sarwenda Sicilia, serta Pak Tony dan anak buahnya. Di saat itu Kaori menelponnya. Kensin pun mengangkatnya. Kensin langsung bilang, hello Kaori, ada apa nih telpon? Kaori pun bertanya, hai sai kamu sekarang di mana? Aku barusan ditelepon Kalia. Kata Kalia ada orang yang ingin berbuat jahat ke kamu. Ingin mengeroyok dan memukulmu. Kalau kamu sendiri, cepat-cepat di keramaian. Atau langsung ke kantor polisi. Atau juga di tempat orang yang banyak jualan. Kamu sekarang di mana memangnya? Aku khawatir banget nih. Mau ku beritahukan ke ayah. Kaori belum apa-apa sudah panik sekali. Karena mendengar berita dari Kalia, apalagi Kensin memang keluar sendiri. Kensin terkejut jadinya, Kaori yang di rumah, sampai tahu hal ini. Terlebih berita itu didapatkan dari Kalia. Kensin pun bertanya. Dari mana Kalia tahu memangnya, Kensin yang mengerti sifatnya Kaori. Tak ingin membuat panik istrinya. Dan Kensin menjawabnya. Oh ini Kaori. Aku lagi mencari rumahnya mantanku Kaori. Tapi belum ketemu orangnya. Kaori pun jadi terpancing. Langsung saja menanggapi. Dan Kaori bertanya. Mantan apa Sai maksudnya? Kamu ke rumahnya mantan siapa? Kamu kelepasan bicara ya? Kamu punya wanita lain selain aku. Kensin menjawabnya. Ah kamu Kaori berburuk sangka saja. Memang mantan itu harus wanita gitu. Mantan harus kekasih maksudnya. Mantan kan banyak artinya. Seperti mantan teman kerja, mantan teman sekolah, mantan teman kuliah. Itu semua kan bisa disebut begitu. Nah yang aku cari ini teman sekolah SMP ku dulu. Namanya Andi. Katanya pindah di sini. Sudah aku cari belum ketemu. Jadi semua teman SMP ku. Bisa disebut mantan semua Kaori. Kalau untuk kekasih dan cewek ku. Hanya kamu satu-satunya. Kan aku gak pernah pacaran selain dengan kamu. Jadi mantanku ya cuman kamu. Yang sekarang menjadi istriku. Sweet-sweet. Kensin merayu Kaori. Kaori membalasnya. Ah kamu Sai bisa aja. Udah pandai berkata-kata ya. Waduh Kaori jadi lupa. Akan hal yang dikatakan kali ya. Hingga Kensin pun bicara. Ya sudah Kaori. Aku tak pulang saja. Ntar kita bicara lagi di rumah. Sementara itu Sarwenda dan Sicilia. Tak mendengar percakapan itu. Karena Kensin agak jauh. Singkat cerita. Setelah itu Kalia mengirim pesan ke Kaori. Kaori teringat jadinya. Tentang apa yang ia khawatirkan. Kaori melihat orang-orang yang duduk di kafe. Sambil membaca tulisan Kalia. Ini Kaori yang aku maksudkan tadi. Orang-orang ini yang akan berbuat jahat ke Kensin itu. Kaori pun tak sabar jadinya. Langsung diberitahukan ke ayahnya. Kaori mengirimkan foto itu. Sambil memberitahukan maksudnya. Tapi Pak Hendry belum melihatnya. Karena saat ini lagi ada rapat kerja. Sedang Pak Johan pun malah menjadi. Ingin membantu Pak Jayadi dengan cepatnya. Setelah para preman bayarannya pergi. Dan diminta besok saja melakukan kerjanya. Pak Johan pun lantas berkata. Oh ya Arnold mana fotonya pemuda yang tadi. Biar om juga berikan ke Mbak Sukijan. Para normal yang biasa membantu om ini. Mbak Sukijan orangnya sakti. Biar malam ini pemuda itu diguna-guna. Kalau perlu. Langsung dikirimi paku. Lolo pertama kalinya. Kensin akan dilaporkan ke paranormal. Arnold pun langsung memberikan. Foto Kensin yang diambil tadi. Sambil Arnold bilang. Bagus om kalau bisa. Disantet saja biar mendapat balasan segera. Kalau perlu dibuat muntah darah. Omnya pun menjawabnya. Masalah itu kamu jangan khawatir Arnold. Mbak Sukijan tak pernah gagal mengerjakan orang. Kalau gitu om kirimkan fotonya ke Mbak Sukijan. Biar langsung dikerjakan. Singkatnya Pak Johan mendapat perintah. Dari paranormal yang bernama Mbak Sukijan itu. Agar foto Kensin diberi kembang. Taruh di kantornya. Sambil diberi dupa. Perintah itu pun akan dilaksanakan. Sementara itu. Si Iwan pun berencana. Besok akan ke tempat kerjanya Pak Ijo. Iwan berkata. Kalau gitu Joe Paijo aku tak ikut kerja denganmu. Sekalian cari informasi. Kalau terbukti Kensin yang akan dicelakai. Aku langsung laporkan ke Pak Michael. Biar Pak Johan itu dipecat dan diberi hukuman. Sedang Sirena dan Niken pun sama. Mereka nanti juga akan datang. Ke tempat kerjanya Pak Ijo. Kemudian setelah Pak Johan diberi perintah oleh paranormal. Pak Johan dan Arnold kembali ke perusahaan. Mereka menaruh foto Kensin. Sambil diberi kembang. Serta pula dikasih jampi-jampi. Kiriman dari Mbah Sukijan. Biar Kensin celaka malam ini. Hingga sore pun tiba. Pak Hendri ayahnya Kaori yang di luar kota. Akhirnya membaca pesan Kaori. Melihat pula foto orang-orangnya. Pak Hendri pun marah seketika. Melihat Pak Johan ada di situ. Berencana akan mencelakai Kensin. Pak Hendri terheran. Pak Johan belum tahu Tuan Buda. Langsung saja Pak Hendri teringat. Pak Johan pimpinan perusahaan kelas menengah. Perusahaan kelas menengah jumlahnya banyak sekali. Yang jarang dilibatkan dalam kepentingan. Meskipun demikian. Pak Hendri tetap marah. Dan membalas pesan Kaori. Agar suaminya jangan kemana-mana. Sampai ayah pulang. Dan mendatangi Pak Johan ini. Kaori pun mengiakan. Tak beberapa lama kemudian. Malam pun akhirnya datang. Pak Johan Arnold serta Pak Jayadi. Mereka sudah tak sabar. Tak sabar akan berita yang didapatkan. Pemuda itu akan celaka. Karena guna-guna Mbah Sukijan. Tapi saat ini Kensin. Malah tertidur. Di sampingnya ada Kaori. Bahkan hingga pagi. Tak terjadi apa-apa dengan Kensin. Tapi lain di sini lain di sana. Bah Sukijan mengabarkan pada Pak Johan. Kalau pemuda itu muntah darah semalam. Nanti malam lagi Mbah akan beri pelajaran. Fotonya jangan dipindahkan. Biarkan tetap di situ. Meski dilihat orang. Pak Johan pun mengiakan. Sedang Arnold menjadi senang. Dan waktu kerja pun datang. Iwan yang berseragam cleaning service. Masuk ke perusahaan bersama Pak Ijo. Pak Ijo pun mendapat perintah. Agar mengepel lantai di kantor utama. Pak Ijo pun mengiakan. Sedang Iwan tak dicurigai. Dikira cleaning service yang lagi ikut pelatihan. Hingga masuklah Iwan. Dengan membawa alat kebersihan. 20 menit berjalan. Saat membersihkan lantai ruangan. Tiba-tiba Iwan dikejutkan. Oleh foto yang dilihatnya. Pak Ijo pun sama. Melihatnya pula. Melihat foto Kensin. Yang nampak aneh sekali. Pak Ijo yang dari desa. Ia pun langsung mengerti. Kemudian bicara ke Iwan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di. Partikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys.